Seperti inilah situasi bubar sholat maghrib di Masjidil Haram ya Masya Allah SWT Ada yang tiduran juga, hidup-hidup Ada yang ambil ngopi juga Masya Allah SWT Dan ini WC Kenangan ya Ini WC nomor 3 Yang mana WC ini selalu dijadikan buat ketemuannya Sama para jamaah umroh ya WC fenomenal ataupun WC viral ya Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya di vlog saya Bagaimana kabarnya, mudah-mudahan Mudah-mudahan disini, mudah-mudahan segala urusannya Dan mudah-mudahan disini, mudah-mudahan masyarakat Pada hadir dan pamit Nah, kali ini saya akan share situasi bubar sholat maghrib ya Di Masjidil Haram Masya Allah SWT Jadi seperti ini ketika bubar sholat maghrib ya Ini sangat membeludak sekali Nah, jadi kalau musim dingin di Arab Saudi Jam 6 itu sudah gelap ya Jam 6 maghrib itu Biasanya, kalau musim panas itu Maghrib di Arab Saudi sekitar jam setengah delapan Bahkan jam 6 itu masih Siang ya Tapi ketika musim dingin Jam 6 di Arab Saudi Sudah gelap seperti ini ya Masya Allah SWT Dan saya juga sambil share nih Buat teman-teman semuanya Harus hati-hati ketika Bubar sholat maghrib seperti ini Karena di Kota Suci Mekah itu Tidak semuanya Orang baik ya Harus hati-hati ketika Bubar sholat maghrib Karena disini Tidak menutup kemungkinan Ada copep juga ya teman-teman Jangan salah Dan ketika Bubar sholat maghrib seperti ini Jangan sekali-kali memperlihatkan uang ya Ataupun memperlihatkan isi dompet Karena sangat berbahaya Sangat berbahaya Banyak para petugas ini Ini kalau Petahuan Takutnya diambil Ntar kamera ya Sekarang saya mau Coba naik disini nih Saya kesini bertiga ya Sama Kang Alman Kang Irlan Susah banget ini Kang Irlan Lagi live di Facebook Kang Alman Lagi live di TikTok ya Lihat Masya Allah Tawarokallah Ini para Jaman Yang habis Beres melaksanakan Sholat maghrib ya Ini sekalian Ini guys Nunggu sholat Issa ya Jadi Para jaman Nggak pada pulang ke hotel Menunggu Menunggu Sorat isa Ya Salah Lagi Live Dalaman Lagi live di TikTok Kita lihat kesini Lihat guys Masya Allah Tawarokallah ya Jadi Seperti inilah Keramainya Ketika bubar Sholat itu ya Masya Allah Doa saya Buat teman-teman Semua Mudah-mudahan Bisa cepatnya Melaksanakan Ibadah Haji dan Umroh Dan blowernya Sekarang dimatiin ya Tadi Berisik Banget Itu Karah Haji Ziyah Ya Masya Allah Ini jutaan Umat muslim Yang habis Melaksanakan Salat maghrib Ini saya Berada di depan Tower Sokwa Di deketnya WC Nomor Tiga ya Dan Lihat Masya Allah Tawarokallah Banyak Beraja Mohon Nah Jadi teman-teman Harus Hati-hati Ya Pokoknya Tetap Waspada Ketika Lagi Berada Di tempat Keramaian Seperti ini Karena Tidak menutup Kemungkinan Para pencopet Itu Berbaur Saya Oh Assalamualaikum Pak Haji Rehat Kerja di sini Di mana kerjanya Di Mekah Mall Masya Allah Tawarokallah Udah lama Masya Allah Berarti udah beres sekarang kerjanya Libur Libur Oh hari Senin Libur Masya Allah Dengan Pak Haji siapa ini Didi Pak Haji Didi Tetangganya Air Oh Pak Haji Didi Tetangganya Kang Ilan Berarti namanya Sama dengan Almarhum Bapak saya Ini Pak Didi Masya Allah Sekarang di mana Ininya Depat tinggalnya Kos Di depan Oh di depan Mekah Mall Masya Allah Nah sekarang Habis Sholat Maghrib Langsung santai dulu Pak Haji ya Masya Allah Oke terima kasih Pak Haji ya Ternyata tetangganya Kang Ilan ini Tetangganya Kang Ilan ternyata Sehat 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 Coba kita Lihat Di sebelah sini guys Itu ke bawah ini ya Bawah Tabur jam Lihat situasinya Masya Allah Masya Allah Ternyata Bawah Tadi Saya belum selesai ya Ngebahas tentang Hati-hati Untuk para jamah umroh Karena Di tempat Keramaian Seperti ini Jangan salah Di tempat Suci Seperti ini Ada oknum-oknum Yang Berbuat Kejahatan Jadi kalau Udah Otaknya jahat itu Enggak takut Walaupun di tempat Suci seperti ini Di tempat cakral Seperti ini Tempat Ibadahnya Umat muslim Jadi Banyak Oknum Yang Berbuat Kejahatan Seperti Mencuri Mencopet Dan Mencamret Hati-hati Pokoknya ya Untuk para jamah umroh Asal dari Indonesia Pokoknya Jangan Memandang Orang Sini itu Baik semuanya Pokoknya Harus hati-hati Karena Di Masjidil Haram ini Bukan Hanya orang Arab Banyak Dari Berbagai negara Seperti Dari Afrika Dari Pakistan Dari India Dari Bangladesh Dari Indonesia Juga ya Pokoknya Harus tetap Waspada lah Buat Para Jamah umroh Dimanapun berada ya Harus tetap Waspada pokoknya Hati-hati Disini Bukan hanya Pencopet Pengemis Juga banyak Dan Bahkan Di dalam Guys Kalau kita Mau mencium Hajar Aswad Pun Ada Oknumnya Oknum Ataupun Calok Pokoknya Harus hati-hati Jika ada Oknum Yang menawarkan Kamu mau mencium Hajar Aswad Ayo ikut saya Jadi Itu juga Ada orang Indonesia Yang menjadi Calok Untuk mencium Hajar Aswad Pokoknya harus hati-hati ya Ini info Bukan Hock Jadi Pokoknya harus tetap Waspada Buat teman-teman Semuanya Yang Mau melaksanakan Ibadah umroh ya Harus hati-hati Pokoknya Dan sekarang Kita lihat lagi Situasi Bubar Sholat Maghrib Di Masjidil Haram Masya Allah Terbaru Bukannya Doa saya Buat teman-teman Semuanya Saya selalu mendoakan Mudah-mudahan Teman-teman Sehat selalu Mudahkan rizkinya Dimudahkan segala urusannya Dan mudah-mudahan Bisa melaksanakan Ibadah haji Dan umroh amin Ya Allah Ya Rahman Dan seperti inilah Situasi Bubar Sholat Maghrib Di Masjidil Haram Masya Allah Terbaru Ada yang Tiduran juga Hidup-hidup Ada yang Ambil ngopi juga Masya Allah Terbaru Dan ini WC Kenangan Ini WC Nomor 3 Yang mana WC ini Selalu dijadikan Buat ketemuannya Sama para Jamaah Umroh WC Fenomenal Ataupun WC Viral Kita lihat Masya Allah Terbaru Kalau ini Hiriun Mudik Para Jamaah Umroh Dan Untuk bulan ini Masya Allah Terbaru Kalau ini Arab Saudi Sudah memasuki Musim dingin Dan Bisa Kita rasakan Pergeseran Waktunya Ini Sekitar Jam 6 Itu Biasanya Masih terang Kalau sekarang Jam 6 Itu Sudah Kelihatan Malam Dan Kelihatan Gelap Masya Allah Tabrak Allah Oke guys Mungkin untuk video kali ini Cukup sekian Terima kasih Buat teman-teman Yang selesai Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.